Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya, itu yang disebut dengan kiamat kecil. Tapi, hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzah. Menunggu kita di alam barzah sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Ada pun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzah, buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, Tentu penantian di alam barzah akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, Bagi pemuda-pemuda yang sedang duduk asik memadu cinta, Waktu 4-5 jam saja, rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan, Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, Meratap dibalik-balik, Apa itu tembok derita kata lagu? Dibalik dinding-dinding penjara, Sehari bagai seminggu-seminggu, rasa sebulan, Sebulan boleh jadi rasa setahun, Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, Baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah, Kapan kiamat itu akan terjadi? Tetapi sungguh pun demikian, Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, Ciri atau tanda-tanda, Datangnya kiamat. Nah, Kalau sudah bicara soal tanda, Tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut, Alamatusugrah, Tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan, Alamatul kubur. Tanda-tanda besar. Artinya, Kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil, Dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, Kata Nabi, Apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, Apabila ulama sudah banyak wafat, Minat orang belajar agama berkurang, Lalu kebodohan nampak meraja lela di mana-mana, Zina dikerjakan secara terbuka, Minuman-minuman keras jadi kebanggaan, Itu termasuk diantara tanda-tanda kecil, Terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya, Apabila budak sudah melahirkan Tuhan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan, Apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, Yang membesarkan dia, Demi setelah si anak besar, Jadi orang berpangkat, Bertitel, Berharta, Berkedudukan. Jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, Kalau orang tua kaya, Anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, Orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, Timbul perang antara dua bangsa yang besar, Waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda diantara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya, Sulit membedakan mana laki, Mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kaya begini, Sekarang sudah banyak kita lihat kan. Ulama banyak wafat, Penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, Minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, Sulit membedakan mana laki, Mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat, Perempuan benar begitu kita colek, Nengok, Yenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang, Sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, Yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, Ini tanda besar artinya, Kiamat sudah diambang pintu. Pertama, Matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, Tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, Tidak akan datang hari kiamat, Sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, Yang tadinya ingkar, Yang tadinya membangkang. Setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, Buru-buru beriman. Berlomba-lomba, Mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi wa thalika, Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Hari itu adalah hari, Yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang, Apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Atau beriman, Tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, Hari yang sudah terlambat, Beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, Sebelum nafas sampai ditenggorokan, Artinya pintu taubat masih terbuka. Karena dua hal itu sudah terwujud, Nafas sudah sampai di kerongkongan, Atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, Tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, Jabatan harta, Bahkan beriman pun, Dalam suasana macam itu. Too late, Kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, Artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apa lagi tanda besar? Munculnya dajal. Dajjal, Artinya pendusta-pendusta, Yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajal, Sudara. Ada dajal kecil. Ini dajal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah, Misalnya, Ada yang bernama Aswad Al-Unsi, Dari Yaman. Ada yang namanya Musa'ilamah Al-Kazab, Dari Yamama. Ada yang namanya Ibnu Sayyad, Dari Medina. Ini dajal-dajjal di zaman Rasul. Musa'ilamah Al-Kazab, Memproklamirkan diri jadi Nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajal zaman Nabi. Di zaman Sohabat, Muncul dajal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini, Dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, Menyesatkan manusia, Memalingkan manusia, Dari jalan yang benar, Dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang merupakan tanda besar, Dari datangnya kiamat, Dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar, Yang menyesatkan masyarakat manusia, Berpaling dari jalan Allah, Mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajal itu? Kata Nabi, Dalam hadis Bukhari Muslim, Inna dajjala. Sesungguhnya yang namanya dajal itu, Yah rujuk. Satu saat akan muncul, Mendekati hari kiamat, Wa inna ma'ahu ma'an, Si dajal ini, Membawa air. Wa naran, Dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, Di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammaladzi yarahun nasuma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, Hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, Hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, Kalau api yang ditawarkan, Ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, Pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, Saudara-saudara. Dajjal, Bicaranya seolah-olah, Untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, Hakikatnya neraka. Eh manusia, Kalau kau mau bahagia, Jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien. Tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majlis taklim, Cuma buang-buang waktu. Tahajud, Tasbih, Tahlil, Baca Quran. Apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, Tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah, Untuk kepentingan manusia, Tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, Tapi sebenarnya api. Menawarkan api, Tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, Hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, Pada dasarnya adalah surga. Jadi memutar balikan fakta itu, Itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, Yang batil dibilang hak, Yang benar jadi salah, Yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, Tontonan malah menjadi tontonan, Itu pekerjaan dajjal profesinya. Jamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih, Dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Kan bilang, Adam, Kau dan istri muhawak tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga, Persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, Jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan. Apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal, Yang namanya iblis ini. Adam, Kamu tahu gak, Kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya gak tahu, Pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu dam. Khuldun, Artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, Kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepingin. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, Makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih, Seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, Hakikat sebenarnya, Menjurmuskan Nabi Adam, Supaya ingkar, Dan melanggar, Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Setelah muncul dajjal, Timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, Terpedaya, Dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, Kalau di zaman kita sekarang ini, Ada orang ngaku jadi Nabi, Ada orang ngaku jadi Rasul, Biar bahasa Arabnya kental. Quran hafal, Hadis ribuan hadis hafal, Biar pakai serban, Sampai menyengsir ke tanah, Bahasa Arabnya fasih, Tapi dia mengaku jadi Nabi, Jadi Rasul, Kita umat Islam, Wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil. Mereka datang mempengaruhi orang-orang awam, Supaya berpaling dari Rasulullah mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, Mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kahkam, Menyesatkan masyarakat manusia, Untuk berpaling dari Islam, Mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, Tanda yang besar itu, Turunnya Nabi Allah, Isa al-Masih, Putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sohe, Nabi Isa al-Masih, Nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, Tapi meluruskan risalah Islam ini, Yang telah banyak ditinggalkan oleh, Masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan, Beliau akan membunuh Nabi, Mematahkan kayu-kayu salib. Lalu melaksanakan haji dan umrah, Mengikuti syariat Nabi Muhammad, Bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujadid, Reformer, Menyelamatkan manusia, Dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan, Bahwa Nabi Isa berhasil, Mengalahkan Dajjal, Mengembalikan masyarakat manusia, Kembali kepada ajaran Islam, Yang datang dari Allah, Dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, Tetapi mengikuti syariat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudara hadirin, Ibu-ibu hadirat, Yang saya hormati, Kemudian apa lagi, Di antara tanda-tanda besar, Akan datangnya kiamat itu, Keluarnya asap, Atau awan, Kata Nabi, Inna min asrati sa'ah, Duhanan, Yamla'uma bainal masyriki wal maghrib, Di antara tanda-tanda kiamat, Munculnya awan atau asap, Yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Duhan, Ayat 10, Fartaqib yawma ta'tis sama' bi-duhanim mubin, Fayuksan nas haza azabun alim, Bagi orang-orang yang beriman, Mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, Datangnya asap dan awan ini, Merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran, Tentang azab yang pedih ini, Saya ingatkan, Alam pikiran kita, Kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita, Bocornya reaktor nuklir, Di Chernobyl, Uni Soviet. Pernah dengar? Nah! Bocornya reaktor nuklir, Di Chernobyl, Yang mengakibatkan, Ratusan bahkan sangat mungkin, Ribuan nyawa. Cuma, Satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir, Yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini, Diledangkan? Bahkan yang konon, Menurut catatan, Cadangan nuklir yang dimiliki bersama, Oleh Amerika dan Rusia sekarang ini, Sudah sanggup memusnahkan, 6 miliar manusia. Satu setengah kali, Lebih banyak dari jumlah manusia, Yang nongkrong, Di permukaan bumi ini. Sudara-sudara hadirin, Yang saya hormati. Lalu, Saat mendekati hari kiamat, Apalagi tandanya, Setelah Nabi Isa, Wafat, Pada saat turunnya yang kedua kali. Lalu, Allah, Meniupkan angin sejuk, Semua orang-orang beriman, Orang-orang baik, Wafat. Sehingga penghuni bumi ini, Cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini, Yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudusi itu, Ada keterangan, Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, Kata Allah, Israfil, Apabila kau dengar di permukaan bumi, Masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, Maka tunda sangka kalah kiamat itu, Empat puluh tahun. Untuk apa? Ikraman liqa iliha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, Jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, Besar hatilah kita, Masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, Kiamat pribadi, Kiamat kecil, Itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, Itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, Dan itu yang membuat kita tidak boleh, Bersikap main-main, Di dalam kehidupan sekarang ini. Sudara hadirin, Yang saya hormati, Tidak ada lagi orang-orang muslim, Seluruh penduduk dunia ini kafir, Lalu terciptalah struktur sosial, Yang berlandaskan prinsip hidup, Semau gue. Bakal terjadilah, Prinsip dimana yang kaya, Menyantap yang miskin, Yang kuat, Menindas yang lemah, Hidup sudah bagaikan dirimba belantara, Berlaku hukum rimba, Siapa yang kuat, Dia yang menang, Siapa yang lemah, Menjadi mangsa. Timbul kekacauan, Maksiat merajalela, Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh, Dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi, Alam diperpanjang temponya. Datang saat, Yang sudah dijanjikan oleh Allah, Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut, Kiamat kuburah. Kiamat besar. Kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar, Ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa nufikhaf fissuri, Fasa'ika man fissamawati, Wa man fil ardi, Illa man sya'allahu. Maka manakala ditiuplah sangka kalah. Terkejutlah, Seluruh yang ada di langit, Dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, Tiup sangka kalamu. Ditiuplah sangka kalah oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, Seluruh yang ada di langit, Seluruh yang ada di permukaan bumi, Terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan? Bayangin aja, Kalau malaikat kaget, Apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, Yang ada di langit, Mendengar suara sangka kalah itu. Bunyinya, Nggak sanggup kita bayangkan, Bahsatnya, Ledakan nyuklir, Ledakan neutron, Belum apa-apa, Ketimbang bunyi sangka kalah malaikat Israfil ini. Lalu, Mendengar bunyi sangka kalah ini, Gemparlah makhluk, Kacau lah alam. Bumi gempa, Planet-planet bertabrakan, Gunung meletus, Air laut tumpah ke darat, Angin topan bertiup, Halilintar menyambar, Lalu semua yang bernama hidup, Mati, Total. Mati bareng, Tanpa persiapan. La hawla, Wala quwata illa billah. Saya, Kadang-kadang, Dalam tafakur, Bermohon ya Allah, Mudah-mudahan, Saya nggak nemuin, Kiamat beneran. Meri! Nggak bisa kita bayangkan, Macam apa, Suasana mah, Seperti itu. Allah saja, Banyak memberikan gambaran, Misalnya, Al-Qari'ah, Wa mal-Qari'ah, Wa ma'adraka mal-Qari'ah, Kejadian yang menggemparkan, Taukah kamu, Apa kejadian yang menggemparkan itu? Yaumaya kunun nasu, Kal farasil mabusus, Watakunul jibalu, Kal ihnil manfus, Pada saat itu, Manusia berterbangan, Bagi kupu-kupu. Gunung berterbangan, Seperti kapas di tiup angin. Gunung saja macam kapas, Konon lagi manusia. Kematian total, Mulai semut, Sampai gajah, Mati. Jin, Mati. Iblis, Mati. Malaikat, Mati. Malaikat saja, Mati. Sudara hadirin, Yang saya hormati, Kematian total, Yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, Kalau mati bareng begitu, Yang repot, Malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, Cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu, Menurut logika. Tapi logika juga, Yang bilang, Tidak perlu se-repot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, Di wilayah Jakarta, Tidak perlu tiap rumah didatengin, Matiin, 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 Ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja, VLN, Tekan satu tombol, Gelap lah seluruh Jakarta. Sudara hadirin, Yang saya hormati, Kematian total. Lalu setelah kematian total, Planet-planet juga mati. Dalam arti, Tidak bergerak dan beredar. Angin mati. Dalam arti, Tidak bertiup. Air mati. Dalam arti, Tidak ada riak gelombang. Pokoknya, Semua mati. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, Semua yang ada di permukaan bumi, Fana. Yang kekal cuma Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati, Malaikal maut dan malaikat israfil. Tapi mati juga. Sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim, Dari Abi Hurairah, Masa tenggang waktu, Antara kematian total, Pada setiupan sangka kala pertama, Dengan proses kebangkitan, Pada tiupan sangka kala kedua, Empat puluh lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah, Empat puluh jam, Apa empat puluh hari, Apa empat puluh tahun, Hadis-hadis cuma menyebutkan empat puluh saja. Sunyi alam, Yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, Katanya, Limanil mulkul yaumah, Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa, Yang dulu mengaku jadi Tuhan, Fir'aun, Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, Merasa berhasil sombong, Lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, Sampai kepada puncak kekurang ajarannya, Mengangkat diri jadi Tuhan, Mana itu Fir'aun? Namrus, Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, Ternyata tidak ada Tuhan lain, Selain daripada aku, Kata Allah. Proses kemudian, Sudara-sudara, Turunlah hujan, Dari langit, Empat puluh lamanya, Hujan itu, Tidak jelas juga empat puluh jam, Atau empat puluh hari, Setelah air turun membasahi, Datanglah tiupan sangka kalah yang kedua, Semua yang bernama mati, Bangkit dari kuburnya masing-masing, Ini yang disebut, Yaumul Ba'fi, Hari kebangkitan, Allahu Akbar, Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, Kumpul di padang mahsyar namanya, Bayangin aja, Saya sendiri tidak sanggup bayangin, Manusia sejak jaman Adam, Sampai jaman kiamat, Kumpul bareng di tempat sama, Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, Menurut satu riwayat, Pada saat bangkit itu, Masya Allah, Roman muka kita, Berubah, Disesuaikan dengan amalan kita, Waktu di dunia ini, Barang siapa, Yang waktu di dunia, Amalannya itu, Amalan tikus, Di akhirat nanti, Dia bangkit dari kubur, Mukanya, Seperti, Muka tikus, Gagah betul badannya, Tapi mukanya, Seperti tikus, Kenapa? Amalannya waktu di dunia, Seperti amalan tikus, Apa amalan tikus itu? Suka, Ngegeragoti, Barang yang sudah disimpen, Rapi-rapi, Orang sudah simpan, Uang rapi-rapi, Simpan, Perhiasan rapi-rapi, Digeragoti oleh tikus, Maling-maling, Pencoleng-pencoleng, Koruptor-koruptor, Itu nanti, Di akhirat nanti, Kita lihat, Mukanya seperti muka tikus, Oh ini, Waktu di dunia, Suka nyolong, Mukanya seperti muka tikus, Barang siapa, Yang waktu di dunia ini, Amalannya itu, Amalan macan, Dia akan bangkit, Nanti mukanya, Seperti muka macan, Apa amalan macan? Macan itu, Amalannya, Menang-menangan, Orang yang mau menang saja, Tidak mau mengalah, Coba lihat di hutan, Kenal hutan tidak? Di hutan, Raja hutan, Di mana-mana, Pasti macan, Betul kan? Betul, Padahal, Hutan, Belum pernah, Bikin pemilihan umum, Tapi macan, Tidak peduli, Ada pemilihan umum, Apa tidak, Pokok, Saya, Raja, Sebab apa? Macan jadi raja, Itu bukan karena benar, Tapi karena kuat, Jadi raja, Setelah dia jadi raja, Rakyat hutan yang mesti dilindungi, Malah dimakan oleh raja macan, Kambing rakyat hutan, Dimakan oleh macan, Ayam rakyat hutan, Dimakan oleh macan, Itu nanti kita lihat, Di akhirat itu, Mukanya seperti muka macan, Gagah betul, Lalu barang siapa yang di dunia ini, Amalannya itu seperti amalan anjing, Nanti dia punya muka, Seperti muka anjing, Apa amalan anjing? Pertama, Anjing itu, Kalau disuruh jaga rumah, Dia tidak bisa membedakan, Mana maling, Mana tamu, Biar yang datang maling, Kalau bawa tulang, Anjing kalem, Yang kedua, Anjing itu, Akan setia, Kepada siapa saja, Yang memberinya roti, Siapa yang memberinya roti, Itulah majikannya, Apa kata majikannya, Pasti, Dia laksanakan, Soal benar atau salah, Dia tidak peduli, Setelah anjing dapat roti, Dia tidak punya pilihan lain, Kecuali bilang, Abdimah, Kumahajuraganway, Ayanamah, Sudara hadirin, Yang saya hormati, Berkumpul, Di padang masyar, Tiap orang sibuk, Dengan persoalannya, Masing-masing, Matahari, Waktu itu, Didekatkan oleh Allah, Panas, Luar biasa, Ada, Yang saking panasnya itu, Mencucurkan peluh, Keringat, Sampai sebatas mata kakinya, Ada yang keringatnya, Sampai, Sedengkulnya, Ada yang keringatnya, Sampai, Sepusatnya, Ada yang keringatnya, Mengalir sampai, Sebahunya, Ada yang kelelap oleh, Keringatnya sendiri, Sementara orang di sampingnya, Tidak apa-apa, Bergantung lagi, Amalan dia, Waktu di dunia ini, Sudara-sudara, Sebagian orang, Dalam kepanikan, Padang masyar, Berombong-rombong, Datang mereka, Menghadap Nabi Adam, Ya Adam, Anta abal bashar, Hai Adam, Tuhan adalah, Bapak moyang manusia, Kami sebentar lagi, Akan disidang, Dimintakan pertanggungan jawab, Tolonglah kami, Hai Adab, Kata Nabi Adam, Jangankan nolongin, Sampai, Saya sendiri, Tanggung jawab, Di hadapan Allah, Ketika dulu, Tidak boleh makan, Huldi, Saya serobot, Sudahlah, Urus diri, Masing-masing saja, Nafsi, Nafsi, Begitu, Kata Nabi Noah, Begitu, Kata Nabi Ibrahim, Tiap orang, Bertanggung jawab, Sendiri sendiri, Ketika itulah, Sudara-sudara, Nekmatnya, Menjadi umat, Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sebab apa, Walaupun, Menurut abjad, Kita ini umat, Paling belakang, Karena paling belakang, Kita ini toh, Karena Nabi Muhammad, Adalah Nabi akhir, Tapi akan dihisap, Lebih dulu, Lewat di atas, Sirat lebih dulu, Masuk surga lebih dahulu, Ketimbang umat-umat belakangan, Ketika Rasul mendekati ajar, Beliau tanyakan itu, Kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril berkata, Muhammad, Jangan khawatir, Allah sudah berjanji, Ini haram tul jannata ala sa'iril anbiya, Hatta tadkulaha anta, Wah haram tuha ala sa'iril umami, Hatta tadkulaha ummatuka, Surga aku haramkan, Buat seluruh Nabi, Kecuali kalau engkau Muhammad, Sudah masuk ke dalamnya, Dan surga aku haramkan, Buat seluruh umat, Kecuali kalau umatmu Muhammad, Sudah masuk ke dalamnya, Logikanya, Walaupun menurut abjad kita, Umat paling belakang, Bakal dihisap paling dulu, Lewat di atas sirat paling dulu, Masuk surga paling dulu, Kalau mampir ke neraka juga paling, Ya resiko, Resiko, Jangan mau enaknya aja, Paling dulu, Sudara hadirin yang saya hormati, Setelah masa kebangkitan, Itu jangan dikira begitu bangkit, Langsung diperiksa, Masih menunggu menanti ribuan tahun, Perhitungan padang mahsyar, Untuk sampai kepada proses yang disebut, Yaumul hisab, Hari perhitungan, Seorang demi seorang, Bakal dipanggil, Bayangkan saja, Kita se-RT saja di absen, Kadang-kadang, Perlu waktu lama, Ini manusia, Sejak zaman Nabi Adam, Sampai datang hari kiamat, Satu demi satu disidang, Di hadapan, Kadhi Rabbul Jalil, Status sosial, Copot sudah waktu itu, Yang pernah jadi hartawan, Disitu, Tidak lagi kelihatan kehartawanannya, Yang pernah jadi jenderal, Tidak lagi dipanggil jenderalnya, Yang ustad, Tidak lagi dipanggil al-mukarramnya, Seluruh status sosial, Selesai, Dipanggil lah kita seorang, Demi seorang, Menghadap kaudi, Rabbul Jalil, Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab, Di antaranya ada hadis menyatakan, Lantazula qadama abdin, Yawmal qiyamah, Hatta yus'ala an erba'i khisalin, Besok di hari kiamat, Tidak akan bergeser, Telapak kaki seorang hamba, Sampai dia ditanya lebih dulu, Tentang empat persoalan, Tentang ilmunya, Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya, Dimana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya, Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya, Dari mana harta itu didapat, Dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab, Jadi kalau istilah pengadilan dunia, Nama pulan bin pulan, Kamu waktu di dunia, Diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, Kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, Dengan apa ilmu kau amalkan? Kau diberikan harta, Dari mana harta kau dapat, Kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir, Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang, Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita, Tangan bicara kaki jadi saksi, Terhadap seluruh amalan, Yang pernah kita kerjakan, Pada saat kehidupan di alam dunia ini, Selesai proses tanya jawab, Lalu diperlihatkan buku catatan kita, Waktu hidup di dunia ini, Jangan lupa Allah itu, Menyiapkan dua super komputer, Kepada kita, Sebelah ditempelin sebelah kanan, Yang sebelah tempelin di sebelah kiri, Komputer itu, Namanya rakib dan akib, Dua malaikat, Yang apabila, Baik kita lakukan, Refleks saja, Akan menulis kebajikan kita, Jahat kita kerjakan, Akan tertulis, Catatan itu, Nanti diperlihatkan kepada kita, Waduh, Alangkah malunya, Pada saat diperlihatkan catatan kita, Buku rapot kita, Merah melulu, Barangkali diperiksa sambil diomel, Berengsek loh, Buku merah melulu, Begini bagaimana, Waktu hidup di dunia, Tidak cukup diperlihatkan, Buku catatan kehidupan, Rekaman kehidupan, Rekaman kehidupan, Rekaman kehidupan kita, Secara utuh, Sejak terlahir, Sampai ajal datang, Merembut nyawa, Berangkali mirip dengan video, Sekarang ini, Dimana terekam dengan baik, Seluruh kegiatan kita, Sejak yang sekecil-kecilnya, Sampai kepada yang sebesar-besarnya, Untuk kemudian, Kita pun, Menerima balasan, Kalau baik, Ya baik balasannya, Kalau jahat, Ya jahat juga balasannya, Catatan-catatan kita diberikan, Kalau banyak kebajikannya, Diberikan di tangan kanan, Dengan cara yang halus, Kalau banyak kejahatannya, Diberikan dari sebelah kiri, Atau dilempar dari belakang, Itulah sebabnya, Sejak di dunia ini, Kita sudah mohon kepada Allah, Ketika berwuduk, Membasu tangan kanan, Apa kita bilang, Allahumma a'tini kitabi, Diamini, Wahasibni hisaban yasira, Ya Allah, Berikan saya kitab di tangan kanan, Dan kalau saya memang perlu dihisap, Hisaplah saya yang seringan-ringannya, Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri, Atau dari arah sebelah belakang, Dari arah sebelah belakang, Setelah selesai lewat proses penghisaban, Lewat nizan, Timbangan, Maka, Yang sudah selesai dihisap itu, Bergeraklah, Menuju sirot, Jembatan yang terbentang menuju sorga, Melalui neraka, Sudara-sudara, Panjangnya, Perjalanan sirot itu, Memakan waktu ratusan tahun, Tetapi, Orang yang lewat di atas sirot pun, Macam-macam bergantung, Amalannya ketika di dunia ini, Ada yang lewat di atas sirot itu, Kalbar kil khatib, Seperti kilat yang menyambar, Sudah sampai dia di sorga, Cepat bukan maik, Ada yang lewat di atas sirot itu, Seperti orang lari-lari, Ada yang lewat di atas sirot itu, Seperti orang jalan biasa, Ada yang sambil merangkak, Ada yang sambil ngesor, Ada yang sambil gelayutan, Ada yang selamat sampai ke ujung ke sorga, Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, Bergantung amalannya, Dalam kehidupan di dunia sekarang ini, Tiap kita akan melewati yang namanya sirot ini, Sudara-sudara, Kaum muslimin yang saya hormati, Dengan demikian, Mereka yang selamat, Melalui surat, Sampai ke terminal akhir, Surga, Mereka yang ketika dihisap, Ternyata banyak kejahatannya, Daripada kebaikannya, Mereka, Singgah, Di dalam neraka, Nah, Ada pun orang-orang yang beriman, Menurut ayat Quran dan hadis Nabi, Itu nanti, Ada bermacam-macam, Ada orang beriman itu, Yang dimasukkan sorga, Ada orang beriman itu, Yang dimasukkan, Kedalam sorga, Ada orang beriman itu, Yang disebut penduduk sorga, Kenapa lain-lain pak? Karena waktu di dunia, Amalannya juga lain-lain, Ada orang beriman, Yang masuk sorga, Ini, Paling murah tiketnya, Mau masuk sorga? Tak. Kata Nabi begini, Kalau seorang hamba, Sudah mengucap dua kalimat syahadat, Dia yakin dengan kebenaran kalimat itu, Sampai matinya, Orang itu akan masuk sorga, Abi Zari yang waktu itu, Diajak bicara heran, Ya Rasul, Kok gampang betul? Iya, Walaupun orang itu mencuri? Iya, Walaupun orang itu bersina? Iya, Biar dia mencuri, Biar dia bersina, Kalau dia sudah mengucap, Dua kalimat syahadat, Dia yakin dengan kebenaran kalimat itu, Sampai matinya, Itu orang, Akan masuk sorga, Jadi, Masuk sorga, Cukup dua kalimat syahadat, Yakin sampai mati, Masuk sorga, Itu perkara masuk, Tapi kalau pertanyaannya diterusin, Masuknya kapan Pak? Nah, Ini lain lagi urusannya, Sebab ada yang masuknya itu langsung, Ada yang mampir dulu, Di sana tempat cuma dua, Kalau tidak sorga, Neraka, Mau ke sorga, Tapi mampir dulu, Yang mampirnya jelas di neraka, Kenapa? Dalam hadis kudsi, Ada riwayat, Nanti itu di akhirat, Setelah Allah selesai mengatur, Penduduk sorga, Masuk sorga, Yang neraka, Masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat malik, Eh, Malaikat malik, Lah baik ya Allah, Itu, Bajingan-bajingan tengik, Manusia-manusia durjana, Yang waktu di dunia, Tidak mau sujud, Jauh dari ulama, Gemar melakukan yang munkarot, Dan maksiat, Hidup di tengah masyarakat, Selalu jadi bibit keonaran, Kufur, Sudah masuk neraka semua, Sudah ya Allah, Kalau sudah, Coba sekarang kamu masuk, Malik, Saya, Iya, Masuk neraka, Mau apa ya Allah, Kata Allah, Akhriju minan nar, Mankana fi qalbihi miskala habbatin min kardalin min iman, Kau masuk neraka, Cari, Di dalam neraka, Orang-orang yang ada imannya, Walaupun kecil sebesar biji zarah, Angkat mereka keluar, Masuk malaikat, Malik ke neraka, Cari orang yang ada imannya, Korek-korek, Ya repot, Sudah pada gosong, Yang ada imannya, Diangkat ke atas, Yang ada imannya, Diangkat ke atas, Lalu dimandikan, Di nahrul hayat, Namanya sungai kehidupan, Di akhirat nanti, Cakep lagi rupanya, Bersih lagi wajahnya, Apel di hadapan Allah, Kata Allah, Bagaimana mas, Kapok enggak sampean, Kapok ya Allah, Nah, Kalau kapok, Pergi, Masuk surga sana, Berangkat mereka ke surga, Ketemu sama temen-temennya, Yang udah sampe lebih dulu, Yang enggak pake mampir lagi, Terjadi dialog, Kata temen-temennya, Yang udah pada nyampe duluan, Mas, Iya, Emang baru sampe, Saya baru sampe, Memang mampir dimana dulu, Mas, Kita sudah lama, Sampai di surga, Saudara buka, Surah Al-Muddasir, Ayat 3435, Mas, Kenapa kamu mampir, Di neraka sakur, Mereka menjawab, Kami mampir di neraka sakur, Mas, Gara-gara dulunya, Kami waktu di dunia, Nggak pernah sholat, Nggak pernah sholat, Nggak pernah, Karena rumahnya dekat masjid, Cuma dekat doang, Mas, Sholat mah, Enggak saya, Nggak pernah ngasih makan, Fakir miskin, Nggak pernah hadir di majelis taklim, Pendeknya, Nggak pernah melakukan kebajikan, Maka saya pun mampir, Di neraka sakur, Untung betul, Saya punya iman, Mas, Sedikit, Waktu hidup di dunia dulu, Saya pernah mengucap, Dua kalimat syahadat, Sekali-kalinya, Waktu mau kawin, Masya Allah, Untung saja kawin, Kalau nggak kawin, Polos, Itu juga pengulus, Sudah setengah mati, Ngajarin, Ashadu Allah, Ashaduaan, Ashaduaan, Ini namanya, Masuk sorga, Ada mampir dulu, Ada pula orang mu'min itu, Yang dimasukkan sorga, Namanya dimasukkan, Kan terima beres, Saya masuk ke rumah, Jalan sendiri, Cari tempat sendiri, Saya dimasukkan ke dalam rumah, Terima beres, Pokok ada di dalam, Itu dimasukkan namanya, Nggak pakai mampir, Tapi tentu, Tiketnya, Lebih mahal, Ketimbang yang pertama tadi, Apa kata Allah, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Kemudian beramal soleh, Kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, Kami masukkan mereka ke dalam sorga, Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, Kita yang dimasukkan, Nggak pakai transit, Nggak usah mampir, Cuma, Tidak cukup syahadat, Tidak cukup amanu, Tapi diiringi dengan, Wa amilos soleh, Iman, Amal, Tidak cukup syahadat, Lalu dibuktikan, Dia sholat, Dia zakat, Puasa, Lalu dia melakukan, Berbagai macam kebajikan, Ini yang menyebabkan, Dia tidak pakai mampir, Di tempat yang bernama sakor, Lalu ada pula orang mu'min itu, Yang disebut penduduk sorga, Wah ini sudah, Fit ini, Ashabul jannah, Penduduk sorga, Siapa mereka, Kata Allah, Innal ladhina amanu, Summa istakamu, Fala khawfun alaihim, Walahum yahzanun, Ulaika ashabul jannah, Kumfiha khalidu, Sesungguhnya, Orang-orang yang beriman, Lalu istiqamah, Tetap dalam melaksanakan, Perintah Allah, Tidak goyang, Tidak labil, Tapi stabil, Istiqamah, Mereka tidak takut, Dan tidak bersedih hati, Mereka lah penduduk sorga, Iman istiqamah, Tidak punya duit, Sembayang, Banyak duit, Sembayang, Miskin, Sembayang, Kaya, Tetap sembayang, Istiqamah, Kadang orang kalau susah, Rajin ke masjid, Banyak duitnya melihat masjid melengos, Itu yang dibilang, Waktu miskin, Hamba Allah, Setelah kaya, Jadi hamba harta, Bergeser, Tidak ada nilai istiqamahnya, Sudara-sudara, Dengan begitu, Penduduk neraka itu dua, Ada penduduk permanen, Ada penduduk yang semi-permanen, Yang semi-permanen, Orang-orang beriman, Yang mempunyai dosa besar, Mereka masuk ke neraka, Untuk menerima azab sesuai dengan dosanya, Bila selesai masa azab itu, Mereka akan diangkat, Untuk ditempatkan kembali, Kedalam surganya Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nah, Di kala itulah, Sudara-sudara, Ada yang disebut syafaat, Dari Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Tapi tentu jangan lupa, Syafaat ini, Ibarat kain, Menambal dia, Kita punya kain, Bolong-bolong sedikit, Syafaat, Yang menambal, Solat kita ada kurang dikit, Sedekah kita ada campur ya dikit, Amalan kita ada tidak karena Allah dikit, Kita berharap syafaat, Jadi, Biarlah kain, Masih bolong-bolong, Yang penting punya kain, Tapi kalau kainnya tidak ada, Yang ditambal apanya? Solat tidak, Puasa tidak, Zakat tidak, Berharap syafaat saja, Terlalu berlebihan itu, Sudara hadirin, Yang saya hormati, Apabila selesai proses penghisaban, Proses penghitungan, Maka dikala itulah, Manusia terbagi dalam dua kelompok besar, Sekelompok orang-orang beruntung, Yang masuk ke dalam surga, Dan sekelompok lagi, Masuk ke dalam neraka, Akan memakan waktu, Untuk menceritakan sifat surga dan neraka, Tapi insya Allah, Pada kesempatan pertemuan lain, Saya sampaikan, Namun sebagai gambaran umum, Cukuplah saya sampaikan, Sebuah hadis kudusi, Allah jelaskan, A'adad tu li'ibadiya salihin, Ma la'aynun ra'at, Wa la'uzunun samiat, Wa la'fatar fi qalbil basah, Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, Yang tidak pernah terlihat oleh mata, Tidak pernah terdengar oleh telinga, Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia, Jadi kenikmatan surga, Belum pernah dilihat mata, Belum pernah didengar telinga, Belum pernah terdetik dalam hati, Pedihnya azab neraka, Belum pernah terlihat mata, Belum pernah terdengar telinga, Belum pernah terdetik dalam hati, Sudara hadirin, Yang saya hormati, Oleh karena itu, Sebagai urayan akhir, Daripada, Kiamat ini, Marilah sama-sama, Kita memanfaatkan hidup, Dengan sebaik-baiknya, Supaya jangan timbul penyesalan, Di hari kemudian nanti, Mudah-mudahan kita seluruhnya, Diselamatkan Allah, Dari azab neraka, Dan mendapat surga dan redonya, Sekian dan demikianlah, Pertemuan kita kali ini, Terima kasih banyak, Atas segala perhatian, Mohon maaf, Atas segala kekurangan, Usikum wa nafsi bitakwallah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Terima kasih.